Meskipun Duncan mengatakan ini, dia sangat menyadari bahwa perubahan yang luar biasa ini jelas bukan metafisik, dan itu pasti memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan dengan Tama. Dia bahkan yakin ini ditulis oleh Tama. Ternyata Duncan tidak percaya pada metafisika, tetapi sejak dia diselamatkan oleh Tama, dia tidak hanya percaya pada metafisika tetapi juga kagum padanya. Selain itu, dia sendiri adalah seorang detektif dan sangat peka terhadap semua jenis informasi. Meskipun Tama tidak menceritakan misteri villa ini, tetapi dalam pembicaraan telepon dengan Tama, sebelum dia datang, Tama secara khusus menjelaskan kepadanya, kita harus memastikan bahwa lelaki tua dan perempuan tua itu tinggal di villa ini, dan berusaha membiarkan mereka tinggal selama mungkin. Awalnya, dia juga tidak mengerti. Di satu sisi, Tama tidak ingin mengenali pasangan tua itu, dan di sisi lain, dia ingin mereka tinggal di sini lebih lama. Jelas ada kontradiksi di antara keduanya. Tetapi pagi ini, ketika tubuhnya memiliki perasaan yang luar biasa ini, dia menyadari bahwa inilah sebenarnya tujuan Tama yang sebenarnya. Tama sudah membuat keributan besar di sini agar orang-orang yang tinggal di sini bisa mendapatkan banyak perbaikan fisik. Mungkin, selama lelaki tua itu tinggal di sini beberapa hari lagi, masalah yang disebabkan oleh penyakit Alzheimer dapat dengan mudah diselesaikan. Memikirkan hal ini, Duncan juga semakin mengagumi Tama. Meskipun dia tidak mau mengakui kakek neneknya, dia benar-benar bersusah payah untuk menetap. Pada saat ini, wanita tua itu berkata dengan gembira, hanya sehari sejak kita datang ke sini, aku dapat melihat peningkatan yang begitu besar. Jika kita tinggal di sini beberapa hari lagi, mungkin penyakit ini akan sembuh dengan sendirinya. Setelah itu, dia ingat dengan cepat menatap lelaki tua di samping, dan berkata dengan penuh semangat, Nicholas, mulai sekarang, cobalah untuk mengingat semua yang terjadi hari ini, setiap detail, dan semua yang kamu dengar dan katakan kepada orang lain. Dengan kata lain, mari kita tinjau di sini besok pagi untuk melihat berapa banyak memori yang dapat kau pertahankan hari ini. Mendengar apa yang dikatakan wanita tua itu, duncan kewalahan, dan dia berseru, Bibi. Ide Anda bagus, setelah itu, dia langsung mengeluarkan ponselnya, menyalakan rekaman video, dan berkata, ayo bergiliran merekamnya untuk Paman, Marshall, cepat dan atur seseorang untuk membeli beberapa kamera aksi yang dapat dibawa bersamamu untuk merekam tanpa henti. Saat Paman beristirahat di malam hari, dia akan meminta seseorang mengimpor semua rekaman ke komputer dan menghentikannya. Kita akan memutar ulang besok, Marshall juga sangat bersemangat, dan berkata tanpa ragu dia berkata, oke, aku akan mengaturnya sekarang, wanita tua itu berkata lagi, aku pikir lingkungan di sini sangat bagus, Nicholas, ayo cepat makan, dan aku akan mengajakmu berjalan-jalan di tepi danau, itu mungkin memiliki hasil yang lebih baik. Mendengar ini, Duncan segera berkata, Bibi, saya memiliki beberapa perbedaan pendapat tentang hal ini, kurasa yang terbaik untukmu dan Paman tinggal di vila ini dan jangan pergi kemana-mana. Wanita tua itu bertanya dengan curiga, Duncan, apa yang kamu pikirkan? Duncan berkata dengan sungguh-sungguh Bibi, sejujurnya, saya pergi jalan-jalan setelah bangun pagi. Sejujurnya, meskipun lingkungan di sini bagus, rasanya jauh dari surga. Itu tidak lebih dari lereng gunung dengan danau kecil, lalu ada lebih banyak pohon. Sejujurnya, lingkungan seperti ini tidak ada di Jakarta. Di kota tentunya dianggap sangat bagus, tapi dibandingkan dengan Poland Family Manor, menurutku masih jauh lebih buruk, tidak ada alasan mengapa gunung dan sungai di sini jauh lebih baik daripada Poland Family Manor. Berbicara tentang ini, Duncan menyimpulkan, jadi saya merasa jika peningkatan fisik semacam ini benar-benar semacam metafisika, maka misteri metafisika ini pasti ada di rumah ini, bukan di lingkungan luar. Wanita tua itu duduk sambil berpikir, mengangguk, dia merasa apa yang dikatakan Duncan masuk akal. Sejauh menyangkut pemandangan alam, kekuatan perangkat keras di luar gerbang cempaka villa bahkan tidak bisa menandingi level tempat pemandangan 1A di Indonesia. Namun, rumah bangsawan yang menetap di Amerika Serikat ini hampir sejajar dengan tempat pemandangan tingkat 5A. Kalau dikatakan perubahan tubuh setiap orang dipengaruhi oleh lingkungan, sepertinya tidak demikian halnya dengan tempat seperti cempaka villa. Duncan berkata kepada Marshall saat ini, ngomong-ngomong, Marshall, apakah para pelayan yang datang ke sini sebelumnya tinggal di villa lain? Ya, Marshall mengangguk dan berkata, semua pelayan dan pengawal tidak tinggal di villa ini, yang kupikirkan saat itu adalah bahwa villa ini akan disediakan untuk tempat tinggal keluarga Poland, dan para pelayan hanya perlu datang pada siang hari untuk melakukan pekerjaan sehari-hari. Duncan berkata, kamu bisa bertanya kepada mereka tentang itu di sela-sela. Tanyakan kepada mereka apakah mereka merasakan perubahan nyata pada tubuh mereka selama beberapa hari mereka tinggal di sini. Marshall segera mengeluarkan ponselnya, menelpon pengurus rumah, dan berkonsultasi di sela-sela. Pengurus rumah tangga dan pelayan yang datang lebih awal ini telah tinggal di beberapa villa di sekitarnya, tapi menurut deskripsi mereka, mereka tidak memiliki perasaan khusus saat tinggal di sini selama beberapa hari. Alhasil, Marshall pun semakin setuju dengan pernyataan duncan tersebut, dan merasa bahwa alasan mengapa ingatan ayahnya lega, dan alasan mengapa orang lain merasa sangat santai, mungkin terletak pada villa ini. Oleh karena itu, Marshall berkata, Ayah, Ibu, jangan keluar beberapa hari ini, cobalah untuk tinggal di villa ini selama 24 jam, dan lihat apakah kondisi ayah akan membaik. Wanita tua itu buru-buru berkata, Aku juga berencana untuk pergi ke tempat di mana saudara perempuanmu tinggal di masa lalu hari ini. Aku meminta seseorang untuk memeriksanya sebelumnya. Tampaknya rumah tua itu dibeli oleh mantan istri putera sulung Sucipto. Marshall mengerutkan kening dan bertanya, Mantan istri putera sulung Sucipto? Apakah itu mantan istri Zain Sucipto? Ya, wanita tua itu mengangguk sedikit. Marshall tampak terkejut, Mantan istri Zain Sucipto, mengapa dia membeli tempat tinggal saudara perempuan dan saudara iparku? Atau, dia selalu merindukan kakak iparmu selama bertahun-tahun. Beberapa waktu lalu, dia membuat marah keluarga Sucipto karena menawar rumah tua itu, dan hampir dibersihkan oleh keluarga Sucipto. Pada waktu itu, insiden itu cukup besar, dan kita mendengarnya di Amerika Serikat. Ya, Marshall mengangguk dan berkata, Aku tidak tahu detail spesifiknya. Aku hanya tahu bahwa skandal yang ingin dibunuh oleh lelaki tua dari keluarga Sucipto menantu perempuannya diketahui secara luas. Aku tidak menyangka itu karena ini. Jadi, Marshall berkata lagi, Kalau begitu, biarkan ayah beristirahat di sini, dan aku akan menemanimu di sana. Orang tua itu berkata tanpa berpikir, Tidak, aku juga akan pergi. Marshall buru-buru berkata, Ayah, kamu harus berkultivasi dengan baik di vila. Kami masih menunggu untuk mengulasnya denganmu besok, untuk melihat seberapa banyak yang dapat kau ingat besok. Orang tua itu melambaikan tangannya, kamu dapat memutar ulang kapan saja, dan kamu dapat memutar ulang pertandingan besok lusa. Karena ibumu pergi ke rumah Sarah, aku juga ingin mengikuti tempat itu. Marshall hendak mengatakan sesuatu, tetapi wanita tua itu melangkah maju dan berkata, Marshall, ayahmu benar, toh kita akan tinggal di sini untuk sementara waktu, tayangan ulangnya tidak ada hari ini, ayo pergi bersama. Marshall melihat bahwa ibunya telah berbicara, jadi dia berhenti berbicara, segera menganggup dan berkata, oke, bu, kamu dan ayah akan makan dulu, dan aku akan mengaturnya. Segera, Marshall mengedipkan mata pada duncan, dan keduanya meninggalkan restoran dan datang ke halaman. Saat ini, Marshall memandang duncan dan bertanya padanya, ngomong-ngomong, duncan, menilai dari pengalamanmu, apakah keponakanku akan kembali ke rumah tua itu setelah bertahun-tahun? Jika kita mulai dari rumah tua, bisakah kamu menemukan petunjuk yang relevan? Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik, dan sedikit membantu mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.